Pemerintah Kabupaten Minahasa kembali meraih penghargaan di bidang pengelolaan keuangan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penghargaan ini diterima langsung oleh Bupati Minahasa Dr. Randes Yangco Wiling Sayo, Kamis 19 Oktober 2017 di Gedung Keuangan Negara Manado. Acara ini turut dihadiri Asisten 1 Dr. Deni Mangala, Kepala DPPKAD Minahasa Dr. Randaria Suwarno, Kepala Bagian Humas dan Protokol Dr. Randes Mau Dipengirapan MAP, sejumlah pejabat sekretariat Minahasa dan pejabat di kantor wilayah Dijen Perbendahan Provinsi Sulawesi Utara yang ada di Manado. Kepala Kanwil Dijen Perbendahan Provinsi Sulawesi Utara, Sulaiman Sia mengatakan penghargaan ini diberikan bagi daerah yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari BPKRI. Harapannya melalui penghargaan ini PMK Minahasa semakin terpacu dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan secara akuntabel dan tepat sasaran. Sulaiman Sia juga turut mengapresiasi kinerja PMK Minahasa dari segi pengelolaan keuangan yang sudah sangat bagus. Salah satunya soal penyeluruhan dana desa yang tidak pernah bermasalah. Penghargaan ini untuk diberikan kepada pemerintah daerah yang mencapai WTP. Jadi ini kelanjutan daripada penyerahan di Presiden kemarin, ya kan? Jadi ini adalah opini penghargaan dari pemerintah pusat atas akuntabilitas. Tetapi kami harapkan ini hanya sebenarnya standar minimal. Standar minimal untuk kualitas pengelolaan keuangan. Kita jangan sampai kemudian WTP ada juga OTT kan? Kita jaga itu. Karena itu minimal standar minimal. Selebihnya ya tentunya akuntabilitas itu harus betul-betul dijaga. Akuntabilitas dijaga dan kemanfaatan penggunaan dana pemerintah itu betul-betul tepat pada sasaran. Pak, kalau pemerintah Kabupaten Minahasa sendiri, Pak, dari segi pengelolaan keuangan, bagaimana? Pak, bagus. Bagus sekali. Dari tertentu dari penyaluran bidang pising dan dana desa, termasuk yang paling lancar, Pak. Dan tidak ada yang tertahan, tertunda, tidak salukan, tidak ada. Semua berhasil tersalukan. Sementara itu, Bupati JWS mengatakan bahwa dengan diterimanya penghargaan ini, maka berarti pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan telah menganggap bahwa pengelolaan keuangan Pemkap Minahasa sudah semakin baik. Untuk itu, JWS pun tidak lupa berterima kasih kepada seluruh staffnya yang sudah bekerja dengan maksimal. Dan ini tentunya dipersembahkan untuk masyarakat Kabupaten Minahasa. Ya, pertama yang kita bersyukur karena kalau pemerintah mendapat penghargaan itu bagian dari usaha kerja dari staff. Artinya mereka paham dan lebih mengerti tentang sistem administrasi sehingga dari hari-hari bisa mengalami keperbaikan. Kalau tahun pertama kita dapat WTW, tahun kedua WDP, tahun ketiga WTP sampai ketiga kalau berturut-turut, dan sekarang juga mendapat penghargaan pengolahan terbaik 2016, itu kan berarti ada penilaian. Dan ini bukan dilakukan oleh kita, tapi oleh pemerintah pusat. Karena itu tidak sembarangan Menteri Kewangan mengeluarkan penghargaan pada daerah yang tidak mendapat hasil yang baik. Nah, ini merupakan bagian dari usaha kerja semua. Karena kita berusaha agar supaya dalam sisa tahun ini kita membuat yang lebih baik, supaya apa yang kita lakukan untuk administrasi bisa diterimakan oleh semua orang, terutama meningkatkan kehidupan masyarakat. Terima kasih kepada Kepala Tidak Anggaran, Kakak Nwil, Pak Sulaman Sayang, banyak membantu bahwa akan membangun kualitas yang baik sehingga hambatan-hambatan boleh dikatakan sampai sekarang tidak ada. Semuanya berjalan dengan baik. Nah, itu yang kita perlukan. Kalau ada informasi langsung diselesaikan, dana desa begitu besar, proyek-proyek besar dikeluarkan. Kalau ini terhambat, akan mengganggu investasi. Tapi semuanya sampai sekarang tidak terhambat. Itu yang kita syukur. Dari Manado, Tim Sulut News TV, Christian Tangkere, melaporkan.